Halo masudara dan semua, selamat pagi, siang, sore dan malam. Kembali lagi bersama saya Flo di Kisah Flo Channel. Terima kasih telah menonton! Di video kali ini saya akan benar-benar menampilkan terkait pengaruh pandemik terhadap daya beli masyarakat dan juga pendapatan daripada nelayan. Oke, jadi saya beberapa waktu lalu saya ada meliput ya, meliput terkait dengan penjualan jual-beli aktivitas, jual-beli nelayan dan pembeli ikan di pasar perikanan Jaipura di Hamadi ya. Nah, kalau kalian yang sudah sering ada ya di Jaipura dan sudah pernah ke Jaipura, pasti kalian semuanya tahu tentang pasar perikanan Hamadi. Oke, nah disini saya akan menjelaskan sedikit dulu mengapa saya tertarik untuk mengambil video pada saat saya berbelanja ya, dengan orang tua saya dan nama saya di pasar perikanan Hamadi, karena saya melihat ada fenomena yang unik, di mana harga ikan pada saat saya pergi ke tunjung, itu di bawah rata-rata. Jadi misalnya pada saat terjadi musim ikan, itu harganya mungkin Rp100.000 bisa turun ke Rp75.000. Tetapi ini sampai ke Rp50.000 bahkan ada yang lebih rendah daripada Rp50.000. Jadi ikan-ikan yang besar ya, kalau yang kecil berarti 1 ember, dihitungnya per ember, itu sudah sangat murah sekali, misalnya cuma Rp100.000 atau Rp120.000, 1 ember yang menurut saya lumayan banyak, seperti itu. Mungkin sudah 30 ekor atau 35 ekor per ember, seperti itu. Nah, disini saya mau menjelaskan sedikit, terkait dengan pandemi COVID-19, jika kita melihat ya, pandemi COVID-19 ini kan membuat adanya membatasan jam aktivitas masyarakat, bukan hanya di darat, tetapi juga di laut. Nah, pembatasan aktivitas masyarakat ini membuat limbah menjadi berkurang. Jadi misalnya orang kapal pempang, kapal penumpang, dan lain sebagainya yang biasanya ada di berlayar di laut, dan juga pabrik-pabrik, misalnya pembohongannya ke laut, dan lain sebagainya, semuanya menjadi berkurang. Nah, karena berkurangnya aktivitas masyarakat ini, dan perusahaan-perusahaan, pelayaran, dan lain sebagainya, membuat ekosistem laut itu tidak terganggu. Jadi ekosistem laut itu bersih, ya, sehingga ikan-ikan dapat berkembang biak dengan sangat baik. Maka ikan-ikan juga ikan bertambah, ya. Nah, otomatis nelayan, jika mencari ikan, mereka bisa mendapatkan ikan dengan sangat mudah, dengan jumlah yang banyak pula. Tetapi, daya benih masyarakat pasti menurun, karena pendapatannya berkurang, ya, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa harga ikan itu turun lebih jauh daripada biasanya jika ikan itu, apa namanya, musiman. Jadi, kalau misalnya ikan itu musim, harganya turun, misalnya Rp75.000, kali ini pas pandemik, harganya turun lebih rendah daripada Rp75.000. Seperti itu. Jadi, saya akan menjelaskan di sini. Nah, selain itu juga, saya mengajak teman-teman yang ada di luar negeri mungkin, atau di luar Papua mungkin, atau di luar Cepra mungkin, yang mau menikmati video ini, usah melihat situasi di pasar perikanan Hamadi, ya, seperti itu. Kemudian, kaitannya dengan iman kita sebagai orang Kristen, ya, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam kondisi buruk pun, yang bisa mengubahnya menjadi kondisi yang baik, seperti itu. Jadi, memang banyak hal sih. Kita bisa bersyukur sama Tuhan tentang hal ini, ya, karena dalam sesuatu yang buruk pun, misalnya dalam pandemik pun, Tuhan menyediakan makanan yang cukup untuk kita, dan juga memberikan pendapatan yang lumayan baik, ya, kepada petani ikan atau nelayan, ya, seperti itu. Jadi, kita semua, tugas kita adalah bersyukur saja, ya. Selamat menyaksikan video ini. Semoga menjadi berkat, pohon. Terus terbaru dong semua, dan saya akan terus berbagi konten-konten menarik. Untuk itu, jangan lupa subscribe, jangan lupa di-like videonya. Kalau perlu, di-share, ya. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tomat juga lagi murah banget, ikan juga lagi murah banget, bumbu-bumbu dan juga sayur-sayur ya. Semuanya dapat kita jangkau dengan harga yang sangat-sangat murah. Itu semua karena Tuhan dan kita berdoa agar supaya kondisi ekonomi ya, terutama di Papua dapat menjadi lebih baik ya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, selamat berapa aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Chao. Sampai share. Sampai jumpa. Sudah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.